Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar di kelas 6, tema 1, indahnya saling menghormati. Welcome to kelas Ibu Nurul. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amatilah gambar berikut ini. Gambar pertama, umat Islam menuju masjid. Gambar kedua, umat Kristen menuju gereja. Gambar ketiga, umat Hindu menuju pura. Gambar keempat, umat Buddha menuju wihara. Gambar kelima, umat Teluk Hucu menuju kelenteng. Nah, dari gambar tadi, kita bisa lihat bentuk keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Mengenal Quran Surah Al-Kafirun Surah Al-Kafirun adalah surat ke-109, berjumlah 6 ayat dan tergolong surah Makiyah. Karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Kafirun atau orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayuhal kafirun. La a'abudu ma ta'abudun. La a'abudu ma ta'abudu ma ta'abudu ma ta'abudu. Lakum dinukum wa liyadīn. Kandungan Quran Surah Al-Kafirun Surah Al-Kafirun mengajarkan kita akan pentingnya toleransi agama. Toleransi artinya menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Nah, itulah materi kita hari ini Anak-anak, silakan kerjakan tugas berikut ya Silakan hapalkan surat Alka Firun dengan baik dan benar Kirim ke WhatsApp Ibu Nurul ya Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 8-10 Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih